Assalamualaikum Saya sempat Diuji oleh Allah SWT Terkena penyakit dari tanggal 22 Agustus saya berjuang Dengan panas yang sangat tinggi Menggigil semua Tidak punya tenaga, lalu saya dibawa Ke rumah sakit, diperiksa Saya khawatir itu tipis Ternyata Negatif tipisnya Lalu diberikan obat dari rumah sakit Kita makan obatnya dua hari Tapi ternyata panasnya makin menggila Menggigilnya makin menjadi, tidak ada Cairan makanan yang masuk Itu yang membuat saya terus drop-drop dan lemas Dan akhirnya lalu saya Dilarikan ke rumah sakit, di CT scan Kemudian di MRI Lalu nampak ada Torak di kedua paru-paru saya Lalu disimpulkan Probably COVID, saya dicurigai Terkena COVID Besoknya saya disarankan Untuk swab teman-teman sekalian Lalu kita ikuti prosedur itu Saya swab dan kita menunggu Tiga hari setelahnya Ternyata baru satu hari Saya sudah tidak tahan Dengan panas yang terus Tinggi Menggigil Badan yang lemas Lalu saya dilarikan istri saya Ke rumah sakit Untuk Hasilnya baru keluar empat hari Dan hasilnya saya positif COVID Lalu setelah itu Saya dilarikan ke rumah sakit Holistik yang ada di Perwakarta Saya ditangani Saya diobati Dengan herbal Tidak ada pakai bahan-bahan kimia Dengan tumbuhan tanaman Dengan sayur Maaf dengan buah-buahan Dengan sayur-sayuran Dengan obat-obatan yang tradisional Luar biasa Saya dirawat di sana Selama beberapa minggu Dan Alhamdulillah 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 Yang tadinya ketika saya masuk Saya sudah pada posisi yang sangat kritis Tidak bisa berbicara seperti ini Ngomong sepatah dua kata Sesak langsung di dada Napas saya itu seperti pendek Sudah mengap-mengap Seperti ikan Yang keluar dari habitat air Sampai pada Saya sudah menuliskan wasiat kepada istri Menitipkan wasiat kepada teman-teman Menitipkan wasiat kepada Keluarga Dan lain sebagainya Setiap malam Ketika dirawat Di masa kritis Saya sempat Didatangi oleh Beberapa Ulama Beberapa Habaib Yang sudah meninggal dunia Seperti ada Habib Munzir Hadir dalam mimpi Kemudian ada Uci Asal Adifin Alham Ada Habib Terahman Kirin Mereka datang Mereka Ngobrol Disitu yang membuat saya semakin Ya Allah Jangan-jangan ajalah Saya sudah dekat Ya Tapi Allah punya rencana lain Alhamdulillah Saya dipertemukan dengan salah seorang dokter Dengan rumah sakitnya Masya Allah Yang merawat Yang betul-betul Lemah manusia Saya Dia ngobati saya Tanpa takut Tanpa khawatir Tidak pakai Api di api di lengkap Istri saya bisa menemani Memberikan dukungan Terus-menerus Kemudian dia pegang tangan saya Dia sentuh Saya tanya dok Emang dokter tidak takut Tertulah Oh tidak Habib Ahmad Tidak usah takut Ini banyak sekali Info-info yang menyesatkan umat Ya Katanya Harus pakai api Dia gini-gini Enggak Nular itu hanya lewat bersin Ya Seperti Mayit Setelah sudah meninggal dunia Dia kan gak bersin Kenapa harus khawatir Nah nanti insya Allah Teman-teman ikuti terus live-nya Kita akan live langsung Dengan dokter Husin Gelarnya VHD Nanti kita akan Berbagi pengalaman Tentang covid Kemudian Bagaimana cara kita Melindungi diri Bagaimana meningkatkan imun Dan ilmu-ilmu apa Nanti kita akan hadirkan Sebagai bentuk Berbagi pengalaman Saya pernah merasakan Masa-masa kritis itu Sudah saya lalui Bayangkan dari tanggal 22 Agustus Dan hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Dinikmati kita Timur solihan Saya sudah Napasnya sudah lega Sudah bisa lancar berbicara Hanya sedikit lagi Pemulihan pada lidah Yang terasa cadel Ketika berbicara Mungkin karena faktor Obatan yang sebelumnya Yang terlalu tinggi Sekali lagi teman-teman Mohon doanya Mohon Keikhlasannya Untuk terus mendoakan Saya Dan mendoakan guru-guru kita yang lain Insya Allah Mudah-mudahan Allah jaga kita Dari segala macam Kejahatan makhluk-makhluknya Termasuk Covid Terima kasih banyak Teman-teman sekalian Nanti insya Allah Saya akan hadirkan dokter itu Kita berbagi Bertukar pengalaman Mudah-mudahan Memberikan manfaat Buat santun semuanya Sekali lagi Salam hormat Semua keluarganya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton